Baik kita mulai ya praktek model problem based learning dengan media pohon masalah Disini sudah siap kelompok tiga akan presentasi dari pohon masalah yang sudah dibuat Silahkan diperlihatkan dan dipresentasikan kepada teman-teman yang lainnya Mangga Tepuk salutnya dulu, tepuk salut Salut, salut Salut, salut Salut, salut Sama-sama Oh iya berdiri ya berdiri Pohon permasalahannya itu adalah Kebanyakan anak-anak itu Dari Mereka suka melakukan makan dan minum Sambil berdiri Sebaiknya itu adalah satu kata pengaruh di hikuman Kemudian yang kedua kurang menyadari diri Yang ketiga kurang pengawasan dari orang tua atau burung Kemudian tidak tahu ada makan Akibatnya Dia akan makan dan minum seenaknya Kemudian yang kedua yang kedua membuang sampah bekas makan sembarangan Yang ketiga adalah selalu menjadi kebiasaan dan yang terakhir tidak mematuhi aturan Ada pun solusinya adalah Satu orang tua atau burung harus lebih sering mengingatkan pada anak Dalam bagaimana cara makan atau anak makan dan minum yang baik dan benar Kemudian kalau bisa di sekolah atau di rumah memasang poster mengenai adat makan dan minum yang baik Kemudian yang kedua menyediakan khusus tempat makan dan minum yang sempat memberikan reward atau ujian bagi anak yang sudah mematuhi peraturan makan dan minum Kami mengambil satu solusi yaitu dari empat solusi tersebut Orang tua atau burung harus lebih sering mengingatkan bagaimana adat makan dan minum yang baik Karena ini memang permasalahannya juga diselesaikan secara dewasa ya bukan pikiran anak-anak Ini sangat bagus ya Terima kasih untuk kelompok tiga sangat luar biasa ya Mana tepuk salutnya? Tepuk salut! 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 Salut!